Terima kasih Masya Allah, amin Taib jamaah Berkaitan dengan adab bermedia sosial Masya Allah Bapak polisi itu juga kecapean ngurusin media sosial Ya Pak, aduh Karena banyak orang-orang yang belum dewasa Sudah dikasih handphone sama orang tua Harapan anak nanti kepolisian mengeluarkan Surat izin Pakai handphone Masya Allah Karena sekarang mengemudi motor aja Kita lihat kalau anak di bawah 17 tahun itu ngawur nyetir Kenapa gak dikasih SIM? Karena belum bisa, akalnya belum lengkap Gak dikasih SIM Oleh Bapak polisi Sedangkan dunia maya ini jamaah Lebih bahaya daripada dunia nyata Orang kalau sudah pegang handphone itu Subhanallah Semua dosa ada disana Tanpa ada yang mengawasnya untuk menkecuali Allah Di luar orang membuat dosa Masih kelihatan orang Tapi di handphone Dan sebagian anak oleh ayahnya dikasih handphone umur 4 tahun Umur 3 tahun Ada seorang anak yang awalnya baik Kata kakaknya Ustaz Anak punya adik Baik sekali Ustaz Sama ayah akhirnya dikasih handphone Setahun rusak Adik Dia sudah mulai pegang-pegang Sepupunya Nah Allah Dia sudah bisa mengancam orang tuanya Dia mengatakan Kalau aku gak dikasih duit sekian Aku akan kabur Macam-macam Dari mana dia belajar di handphone Karena itu sebuah media yang unlimited Antum bisa berhubungan dengan siapa saja Maka bicara media sosial ini Tolong ketika Antum punya akun di media sosial Tanya niat Antum apa Apa niat Antum buka akun ini Kalau Antum gak ada Ustaz Iseng gak Ustaz Karena min husni islamil mar'i tarkuhu malayani Termasuk kesempurnaan islam seseorang itu Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna Yang kedua Kalau mau mengupload sesuatu Tanyakan Niatmu mengupload apa Tujuannya apa Dan apa manfaatnya Gak ada manfaatnya Tinggalkan Cari yang manfaat Yang ketiga Sharing Ketika Antum mau mengeser sesuatu Tolong sebelum men-sharing disaring dulu Apakah benar atau salah Oh benar beritanya Ustaz Saringan kedua Apa gunanya Antum sebarkan Orang perlu gak dengan berita ini Kayaknya gak perlu Maka kalau gak perlu Gak perlu di Kadangkala foto-foto yang gak berguna Kadangkala melihat ada orang korban Apa Korban tabrakan Yang menolong itu berapa orang Dua tiga orang Yang lainnya kamera Astagfirullah Maka tolong Antum belajar tentang adab dan etika Bertakwalah kepada Allah Dimanapun Antum berada Terima kasih telah menonton